Hai arah, arah Atan dia bilang. Halo semua. Wow. Wow. Besnya. Tengok. Hiti aku menganggap Dika itu Macam silap orang kita itu. Elika dimana sekarang? Sekarang saya ada di KL. Wow. Orang KL lah. Orang KL. Sekarang saya akan bersedia. Oh ya. Bila? Sabtu ni katu? Next week. Next week. 30 kah? Eh bukan. 6. 6 Februari kan? Tidak lama lagi. So kalau kamu enggak tahu. Wow. Banyaknya peminat Elika. Kalau kamu enggak tahu. Elika, Paujin sekarang dia join. Apa Elika? Saya join Big Stage. This year. Mungkin ada lagi yang. Ya mungkin ada lagi yang macam confused kan nampak poster si Elika kena post-post di mana-mana. Actually Elika Paujin, dia join Big Stage. 2022 katu? Ya 2022. Jadi macam mana hari itu? Okey ke juga? Masa PC itu? Masa PC hari itu? Okey juga lah. Berjalan dengan lancar juga. Seperti yang dirancang. Ada saya tengok story-story itu yang, wuih, confident. Itulah tuh. Okey mbak. Okey mbak. Bangga. Dewi sebagai orang Sabah bangga. At least ada wakil dari kita kan? Dua orang kan kamu tuh? Ya dua orang. Saya sama Daniel. Wah. Apa-apa pun boleh bantu Elika. Jadi sekarang preparation dia macam mana lah ni? Untuk 6 Januari. Eh Februari sorry. Kami start studio week next week. So preparation dia actually after PC itu memang ready. Sudah lah. Bincang pasal apa lah. Punya lagu. And then macam mana mau perform apa semua. Arrangement semua. Jadi persiapan dia dari segi physical, mental. Saya rasa saya ready sudah kali ya. Ah itu yang kita mau dengar tuh Mbak Elika. Mesti yang confident mbak. Tapi tidak cukup terlampau confident lah. Nanti lain kejadian dia. Ya. Yang penting aja betul. Kita buat yang terbaik. Apa-apa keputusan dia itu biar Tuhan yang menentukan. Ada yang tanya sini. Malia. Apa lagu first week? Kalau saya kasih tau sekarang nanti tidak. Tidak. No surprise. Tidak. Surprised tidak. Lagu Melayu kah? Lagu Melayu Kak? Nanti kebahasa pun nanti orang pun yang expect saya nyanyi lagu tuh ada orang kecewa pula. Tapi memang lagu yang saya sudah pernah nyanyi lah. Sebab kebiasaannya first week kami akan perform lagu yang, lagu sendiri ataupun lagu yang pernah buat viral lah. Hmm. Oke. Oke. Manila tau kan tiba-tiba lagu Mamu Hobo. Kena main di big stage. Wah. Bangga orang Sabah. Gak juga lah kan. Tapi juga tidak expect. Kan. Kan. Ada yang cakap tadi kan. Elika belajar lah. Cakap kihil. Dia bilang. Kalau saya belajar kan nanti kamu sendiri yang cringe mbak. Sebab kalau saya yang dengar pun kan sendiri rasa macam, iya padi. Aku macam yang, iya. Terus yang biarlah sendiri sejalan lah yang penting diorang faham. Betul lah. Just be yourself. Begitu kan tu? Selibau. Selibau. Begitu. Ada ni komen. Ada sudah tu clue. Yeah. Mamu Hobo. Eh. Belum lagi dia bilang mbak. Ada. Ada sadang-sadang mau bawa lagu yang ada dance? Ada. Memang akan ada week yang semua nyanyi lagu dance. Kira dia macam hype beat lah. Memang ada. Berapa lama kamu punya competition ni? Menarik jugalah di stage. Berapa lama kamu punya competition ni? Competition dia lapan minggu. Lapan minggu kami punya competition. Oke, oke. Buat apa nak malu dekat TikTok ni? Bukannya kita te... Apa ni? Ada waktu yang di TikTok tu. Oh. Mari pergi bertapaan kasih doa si Elika. Ya guys. Kamu mesti mau support dia. Kamu jangan lah. Mas kasih doa siya. Kasih doa siya. Ya. Amin. Harap-harap lah kan orang sabar. Amin. Boleh tuh Elika. Kami fully support kau. I will try my best sejalah. Oke lah. Tapi kan kenapa macam Elika tiba-tiba terfikir mau join big stage? Ini sebenarnya panjang cerita. Oke. Kita kasih. Coba lah. Cerita aja. Sebenarnya ini pun atas dorongan parent saya sendiri. Diorang pun yang suruh saya join di semua. Lepas tu banyak juga yang DM saya. Elika masuklah big stage begini. Dua tahun yang lalu pun sebelum COVID. Dari sebelum COVID lah itu saya kena suruh join big stage. Jailah big stage. Saya tiada hati mau join mula-mula. Tapi. Bila saya nampak sokongan dari orang-orang semua kan. Terus. Saya membuka hati saya untuk join lah. Hmm. Oh macam tu. So. Memang disini macam. Try-try. Hari tu kamu macam mana join tu? Ada audition dia kah? Atau macam mana? Ya. Dia ada proses audition dia. Tapi time audition tu saya disabar. So audition dia secara virtual secara lah. Yang disini. Disini. Di KL. And yang Sabah tu. Di Sabah lah. Online. Begitu. Online je. Ada yang tanya disini kan. Hmm. Dari si Maliana. Rasa-rasa siapa saingan Elika di big stage? Kalau kita tengok-tengok mesti kita silik-silik dulu kan. Tengok-tengok. Wih dia ni kuat tuh. Wih ni pun kuat. Siapa rasa. Siapa-siapa. Siapa yang Elika rasa yang kuat ni? Bagi saya semua. Sebab masing-masing dia orang ada kekuatan dia orang. Masing-masing ada spesial dia orang. Tapi. Bila yang. Saya tahu tak. Siapa peserta semua. Terus saya rasa macam si Aisyah. Sama si Daniel lah. Yang setakat kuat. Saingat. Oh gitu. Tapi betul lah. Macam Elika cakap. Masing-masing ada kekuatan masing-masing. Kelebihan dia kan. Betul-betul. Siapa paling Elika rapat dengan peserta Big Stash. Ha. Tadi saingan. Sekarang peserta yang paling Elika rapat. Peserta yang paling saya rapat. Semua juga. Sebab semua. Dia macam. Kalau first-first jumpa. Terus yang masuk. Masuk semua. Masuk semua. Satu kepala lah. Semua saya rapat. Wah. Baguslah begitu. Maksud dia. Tidak lah yang macam drama-drama. Macam bersaing-saing secara negatif. Kan? Dalam Big Stash ni kan semua. Anggap macam family. Betul-betul. Tapi kan Elika. Saya mau tanya sikit lah. Actually kan. Apa. Apa Elika makan kan. Sampai suara Elika itu begitu lah. Apa. 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 Apa yang saya makan. Saya tidak makan apa-apa. Saya makan makanan yang selalu kita makan lah. Itulah dia punya paham. Memang makan. Apa-apa pun makan jat lah begitu. Ya. Apa-apa pun saya makan sejak. Tapi saya paling suka makan makanan pedas lah. Tapi jangan jika kamu ikut saya punya tips. Kan? Itulah betul. Astaga soalan. Makan busau. Dia sedap juga saat saya makan busau. Makan radio. Manalah tau si Elika bilang dia makan mic. Itulah suara dia sedap. Tidak juga lah. Tidak bamin main sejak makan mic kanan. Dia makan mixer tuh. Noh. Ada lagi makan. Makan CD. Dia bilang. Wah kamu lah. Makan CD. Lasa. Gaya kamu. Okay. Lepas tu macam. Last lagu-lagu Elika kasih keluar. Macam last year kah tu? Lagu terbaru Elika hari tu. Ya. Last year. 2020. Jadi untuk tahun ni memang. Tidak planning mu kasih keluar. Lagu baru kah? Atau macam mana? Tahun ni memang. Awal-awal memang saya sudah planning. Mungkin after big stage kali. Baru saya rilis. Okay. Tapi memang sudah ada lah. Memang sudah ada dalam perancangan lah. Okay. Apa petua untuk jaga suara Elika? Hmm. Apa petua? Saya kan sejenis yang tidak pernah jaga suara. Walaupun balik-balik saya pernah marah. Tapi petua dia ialah. Yang penting kalau kamu nyanyi jangan paksa itu suara. Jangan paksa suara lah. Ya. Okay, okay, okay. Dewi Natasha tu. Oh, sesekai ada kita di dalam. Tapi yang bercakap sekarang ni Dewi Natasha. Betul. Elika, show pertama big stage. Nyanyi lagu Momo Hoba. Ay, nah. Jangan dulu kamu expect lebih. Sebab kan banyak-banyak sudah yang expect saya nyanyi lagu Momo Hoba first week kan. Tapi saya tidak boleh janji yang saya akan nyanyi Momo Hoba first week. Hmm, nah ni tadi kan ada orang tanya Abah. Hmm. Pirdaus, Elika bawa saya pergi konsert kau. Elika ada terfikir macam mau buat konsert kah in the future? Kalau ada rezeki mungkin iya. Ada juga kan orang mau datang kalau saya buat konsert. Ah, iyalah kan. Betul. Ada, ada lah Abah. Kongkom lah Abah. Mungkin kalau ada rezeki adalah saya buat. Hmm, boleh-boleh. Elika, kalau ada peluang nyanyi duet, siapa Elika pilih? Dan kenapa? Kalau ada peluang duet, penyanyi sini kah? Atau penyanyi luar kah? Atau mana-mana? Artis yang Elika betul-betul teringin lah. Macam teringin mo' collab sama-sama? Kalau saya, kalau Malaysia, of course Jacqueline Victor. Sebab, wah, saya memang minat Jacqueline Victor dari saya kecil lagi. Tapi kalau di luar, of course, pause ya. Hmm, kan, kan, kan. Hopefully one day, siapa tau kan? Mana tau apa terjadi pula kenyataan? Betul, 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 betul. Ada yang cakap, kami mau pergi konsert Elika. Maju bak kami, bos. Kalau kau konsert, wuih. Oke, abu. Betul lah, kalau saya buat konsert nanti kalau tera kamu, mas. Wah, marah. Kompom, tuh. Wuih, jangan marah. Jadi kan, Elika, untuk big stage tuh, macam persiapan dari segi baju, makeup semua tuh, dorang kasih sedia kah? Atau peserta yang kena cari? Macam mana? Secara, iya. Bukan, bukan, bukan dorang sponsor, tapi tim yang akan cari. Begitu. Tim yang sedialah, tim saya sendiri. Kalau tim kau dari KL kau atau macam mana? KL. Yes. Oke, oke, oke. Ada juga yang tanya sini kan tadi, Mana sudah tadi Dewi terbaca tuh? After big stage, Elika mau kasih luaskah? Luaskan pasaran ke Senanjung kah? Atau pergi luar negara, dia bilang. Of course lah, memang mau pergi luar negara kan, saya juga tidak mahu. Tapi, depends on rezeki masing-masing. Kalau memang, saya punya, rezeki di Malaysia saja, saya kasih luas di Senanjung lah. Macam step by step lah orang bilang, pelan-pelan kan? Hmm, betul-betul. Highest note, Elika boleh capai apa? Highest note tuh memuha bola paling tinggi. Itu note apa tuh? Ada juga orang tanya tadi. Itu note apa ah? Saya tidak pernah discover balagu saya sendiri. Yang penting nyanyi, kata Elika. Yang penting nyanyi. Hmm, okay, okay, okay. Ada juga yang tanya di sini kan, boleh bawa lagu Dusun kah di big stage? Boleh, saya bilang tidak boleh. Boleh, tapi ikut production juga lah. Hmm, so maksud dia, big stage ni, tidak juga lah terlampau, strict orang bilang kan? Hmm, Tidak juga. Depends on the product. Haa, banyaknya soalan. Ada lagi yang tanya, Elika, apa ramalan Elika cabaran terbesar dalam big stage setakat ni? Cabaran terbesar ya. Hmm, cabaran terbesar ialah macam mana perform di depan orang-orang yang ternama satu dua untuk mau kasih capai expectation orang itu yang memang cabaran dia tinggi lah. Sebab apalagi orang sudah expect begini, begini, begini kan. Jadi, ya. Tapi tidak apa-apa. Kalau relax saja, orang bilang, apa nih, macam do your best, tapi kalau orang punya expectation terlampau tinggi, kita pun tidak boleh kasih puas semua orang. yang penting kita sudah buat yang terbaik, kan? Oh. Hmm, ada juga yang tadi. Elika, kau selesa juga kah menyanyi kalau guna braces? Dia bilang. Banyak soalan saya dapat begini. Mula-mula saya tidak selesa lah, sebab macam ada yang menghalangkan kalau mau buka mulut. sekarang, oke, sudah, kalau menyanyi kita, menyanyikan suara kan keluar dari tekan, gitu. Jadi, oke lah. Oh, nanti lah, kejap lagi ya. Kalau boleh nyanyi Korea, why not? Lagu Dusun. Betul? Tidak mau tanya, tidak mau tanya, mau cakap sejak, Elika sangat-sangat cantik, boy. Make up. Tapi thank you. Memang cantik sedia dari dalam, begitu kan? Betul. Oke, lagu apa week pertama? Elika cakap, biarlah rahsia, supaya kamu tertunggu-tunggu. Betul, saya tidak mau kasih tau. Kamu tanya lah, saya balik-balik, saya tidak mau kasih tau juga. Kan, betul-betul. Ada juga kan, Dewi itu fikir, macam di Sabah nih, asal je orang macam open house kah, apa-apa, mesti nyanyi lagu Elika. Mombo-hobo. Apa feeling Elika, macam lagu itu, betul-betul hit bah, sampai sekarang? Saya rasa, saya bangga juga lah, sebab masa saya record pun, saya tidak expect, itu lagu akan, jadi begitu. So, saya rasa bangga, saya rasa terharu, sebab, sokongan kamu semua, untuk, sama tu lagu. Pas tu, saya sangat berterima kasih juga lah, sama si Ben, sebab dia beri kepercayaan, sama saya untuk, nyanyi itu lagu. Kan, betul-betul-betul, memang lagu itu, orang bilang, berapa lama, sudah pun, berapa tahun, tapi masih lagi, sampai sekarang pun, orang masih lagi, nyanyi-nyanyi-nyanyi. Itulah tuh, siapun macam, amat yang penat kan, nyanyi itu lagu. Bukan batul, macam, dorang mau cabar diri sendiri, juga batul. Boleh sampai ke tidak, begitu. Betul. Ada juga yang cakap sini, jangan salah pilih lagu, jangan over-ubah lagu, cure, jaga-jaga pengumbahan lagu. Wow, ada experience ni? Arrangement. Actually, pemilihan lagu pun, kami sendiri juga yang pilih, kami bagi list sama, and then production akan, tapis mana-mana lagu, yang akan kami perform untuk, konsert lah. Untuk Big Stage, di mana dorang boleh tengok? Sebab ada yang tanya, ada di YouTube kah juga? Dia bilang. Di YouTube, tiada, kalau saya tidak silap lah. Tapi kamu boleh tengok, di Astrorea, ataupun, kalau online, kamu boleh download, apps Astrogo. Sana ada live stream. Astrogo online. Saya pernah nyanyi itu lagu, tapi tidak sampai high note. Tekiuk suara saya. Tidak apa, saya sendiri pun, awal-awal, masa saya dapat lagu, saya ambil masa satu bulan lebih, juga untuk study itu lagu. Betul-betul. Biasalah, semua orang pun, mesti mau belajar kan? Minggu pertama, bawa lagu Dusun, dia bilang rahsia. Bila start Big Stage? Ada yang tanya lagi, bila start dia bilang? Big Stage start, enam hari bulan. Ini next week. Oke-oke. So, ada juga tanya sini, apa status Elika? status, taken. Kecewa lah orang-orang di dalam nih. Taken. Sorry kan. Elika sudah taken lah. Jadi, macam tadi, Elika ada cakap, family-family Elika yang support lah, ikut nih Big Stage. Jadi, orang yang spesial dengan Elika sekarang pun, dia support kah macam mana? Sentiasa support. Dia yang sentiasa support lah. Bagus, bagus, bagus. Oh, kecewa loh, dia bilang, hai. Kecewa lain loh, kalau kok yang kecewa. Macam lain loh, kalau dia yang kecewa. Itulah. Apa nih? Juri ajar confirm sokong Elika tuh. Dia bilang, kalau juri lagi ajar, lagi apa nih? Yay. Oke loh. Jadi guys, siapa-siapa yang tanya status tuh, Elika sudah taken lah. Dia bilang, kalau kawan-kawan saja, bully lah. Kalau kawan-kawan bully lah. Awas, ada boyfriend dia sini. Ups. Adakah boyfriend dia sini nih? Ada jadi yang meninggal sini tuh, tapi biarlah siapa satu. Biar laras siapa satu. Kamu tahu juga kan siapa? Camel. Kamu tahu juga kan siapa. ada yang tanya tadi. Di Facebook, adakah itu live? Dia bilang. Kalau macam di media lain, kalau macam Facebook, apa semua, saya tidak sure. Sebab hari itu pun, kalau live streaming, extra go saja. Oke, oke. Dulu, idola kecil Elika guna nama Angel. Kenapa tukar jadi Elika? Betul? Kenapa? sebab idola kecil, saya guna nama Angel, terus pergi mentor, saya guna nama Elika sebab saya mau come back as a new person. Wah, kenapa tuh? Mesti ada story dia? Ada juga lah. Actually, itu nama saya punya mentor yang bagi. Maksudnya, masa sekarang ini, Elika mau kasih tunjuk siapa Elika lah sekarang kan? Nama yang dulu. Ya, gitu. Dalam Big Stage bergantung sepenuhnya pada juri kah? Dia juri dan undian. Terus ada orang tanya, macam mana mau undi? Undian dia akan dikasih tahu nanti, masa konsert. Tapi memang online lah undian dia. Ada yang tanya sini, Elika kena sponsor oleh si Jimmy Kocoka di Big Stage. Boleh lah kami tengok Elika pakai ala-ala evening gown macam si Linda. Hari itu. Hari itu. Harap juga, amin, siapun, siapun mau juga kalau kena sponsor yang itu. So, amin sejalah. Amin. Harap-harap orang bilang Elika punya proses ikut ini Big Stage semuanya dipermudahkan. Tuhan tolong, kan? Eh, oke kah? Oke kah Elika lain? Tak muka kau sini tempat saya. Oh, saya kah yang stuck? Sekarang masih lagi? Ya, terus macam ada delay sikit. Oh, oke. Masa duet Big Stage itu bawa si Hakim lah serasi tuh suara kamu, dia bilang. Ada yang cakap begitu? Bergantung kepada masa dia masa itu lah. Kalau dia free, then oke. Kalau tidak, kita cari orang lain, begitu. Hmm, kan? Ya. betul-betul. Kamu, Nina, ada yang cakap tadi, Jimmy busy untuk baju wedding. Kamu, kamu mention lah si Jimmy di dalam live nih. Mana tau dia tengok di live, kan? Mana lah tau, dia tiba-tiba terbuka hati, kan? Boleh juga lah. Sain dari si Jimmy. Betul lah. Ada juga yang tadi cakap, boyfriend dia ini orang papar. Orang kampung kami. Penyanyi rap, bah. Penyanyi rap? Betul apa tuh Elika? Dia freelance juga lah. Ah, freelance. So, tidak future planning mau nyanyi lagu sama-sama kah lagi? Apa, macam mana? Boleh kan, Nisa kasih. I don't know, ada di sini nih. Actually, ada sudah. Tapi, masih disimpan. Betul, betul, betul. Ada, macam kalau di Sabah ni kan, banyak kita punya artis-artis yang hebat bahwa, macam Rosario, Elika sendiri, Elia. Kamu tiada macam planning mau buat yang tiga, tiga suara macam si Jacqueline Victor kah? Trio lah, kan? Ya, trio begitu. Yang tiga suara diorang hari itu, kamu tiada planning begitu? Kalau saya sendiri, saya pun mau juga buat begitu. Tapi, mau tanya diorang dulu lah, macam mana. Tapi, saya rasa diorang pun, oke banget tuh. Terus, saya sama Sili, pernah cakap pasal Nibandala untuk duet. Tapi, aku rasa, kalau macam kamu ramai-ramai nyanyi, ush, gila. Gila, pegegar Malaysia kali ya. Toto, kalau begitu. Wih, memang mantap. Yang interview Elika di YouTube tuh kah? Apa nih ya? Oh, siapa bahwa itu penyanyi? Yang interview Elika di YouTube tuh kah? Oh, Bukan, bukan, bukan. siapa sponsor dress? Sofa, dia belum bagitahu lagi lah siapa. Siapa nanti masa konser, kamu tau lah tuh. Ada Elika cakap dulu, dia mau bawa si Marsha duet di Big Stage. Yes, saya memang mau duet sama si Marsha. Kalau ada rezeki, dan ya, harap-harap lah. Amin. Tiga suara, Sabah, Elika, Rosario, Elia, kan? Itulah. Mana tau? Kalau kasih gabung nama kami tiga, jadi apa tuh? Ya, coba kamu komen. Kalau digabung, Elika, Rosario, dengan Elia, jadi apa nama dorang? Elika, harap-harap dapat datang kampung Tibabar, sebelah kampung Darah Makan. Nama kampung saya pun Kampung Tibabar juga, Tambunan. Kalau, nah. Tapi mungkin saya rasa ini Kampung Tibabar. Adakah Kampung Tibabar di Ranau? Ya. Ada juga yang tanya, si Don, Elika, Big Stage nanti bila kau pergi ambil piala juara? Jangan. Awal masih. Awal. Tapi, on the way sudah lah mau ambil kan? on the way juga lah. Kita confident saja. Amen. Boleh tuh. Buat lagu featuring sama si Leondra, ceh, macam senang je. Dia bilang. Jangan. Leondra, level international. Yang Indonesia Idol. Yang Indonesia Idol. Indonesia Idol tu kan. Elika, siapa saingan hebat di Big Stage? Tadi artist lah. Dia join Big Stage. Saya, biasalah BB&U kan? Iya. Itulah. Yang join, yang nyanyi lagi lah. Artis Sabah, sapu Big Stage, dia bilang. Amin. So, pada dua orang. Sabah. Kan. Kamu support, support juga guys. Tapi, jangan lupa, kamu tolong dia undi juga nanti. betul. Undi. Sebab, marka pun, akan bergantung, sama undian juga. Betul, betul. Sebab, kalau Elika berabis pun, sampai itu mic dia makan pun, tapi kita gak undi dia sama juga nanti kan. Kita mesti tolong dia juga. Betul. Coba Dewi nyanyi momohoboh, tekiuk, enggak. Wih. Kompom tekiuk. Banjir, palis-palis, kita banjir di Sabah nih. Jangan-jangan lah guys. Elika winner, Daniel second. Wow. Berbayarkah undian tu, dia bilang. Undian tu, saya rasa free kali. Iya, sebab dia online. Untuk kau, setiap hari pun saya boleh undi, dia bilang. Janji, aku pasti. Jangan janji-janji manisah. Iya. Nyanyi masalah. Kasih macam Niki Palikata kau. Saya ada terfikir juga mau duet sama Niki Palikata. Ada macam yang angandangan sudah kalau saya bawa Niki Palikata on stage pun juga. Kan, betul-betul. Oh ya, ada lagi yang tanya di sini nih. Elika juara di Rising Star kan? Tiada pelan. Mana tahu ada market? Kalau planning mau masuk market Indonesia, saya rasa sekarang belum lagi kali. Saya fokus betul-betul mau kasih maintain nama saya di Malaysia dulu baru saya. Macam, kalau sudah di sini baru saya try di luar. Oke, oke. Buli send gift, Rani. Boleh send gift? Mau send gift di sini? Boleh. Kamu send dengan dia punya PA yang dipapar tu. Sebab Elika sekarang D.K.L. Iya. Kamu set, kamu, kamu, kalau kamu mau send gift kan kamu berbagi tanah wakuf. Dengar tu? Tanda kuaguh. Suara Niki seakan-akan sama dengan Elika. Besar, white dan bulat. Of course. Dua-dua sebahhan. Kan. Apa lagu kau nyanyi? Dia bilang dia tidak mau kasih tahu dulu, dia mau kasih secret, kasih surprise kita. Betul. Tapi memang macam orang berharap sudahlah yang Elika nyanyi lagu Momohobo konon. Iya. Memang dari start PC lagi, selepas PC kan semua orang macam oh ini Momohobo first week, Momohobo first week. Terus jangan dulu expect lebih. Kita tunggu keputusan dari production macam mana. Kan, kan. Betul. Sebab bukan Elika yang buat keputusan sendiri. Betul. Tapi apa-apapun, kalau kita mau tunggu dia punya first week nih, minggu depan macam lama lagi. Kita minta lah Elika nyanyi sikit. Momohobo sekarang. Belanja sikit je. Momohobo. Sikit sudah. Hmm. Sikit sejangan. Aduh. Paling chorus tuh yang mau ditarik. Aduh. Aduh. Sampai paling chorus lah gitu. Sampai bagus dulu. Sampai yang saya boleh ditarik. Sampai yang saya boleh ditarik. Napasan aku dalam memisiwa itikin dan war dalam muha aduhan Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa.